Saya atas nama keluarga, apabila almarhumah, almarhum Bapak Haji Muhammadur Soleh yang telah kumpul atau berteman atau dan sebagainya dengan Bapak-Ibu sekalian apabila ada kehilafan, kesalahan, mohon diikhlasan untuk dimapakkan. Saya anu Pak mau nyusewuk, minta jawaban Bapak-Ibu sekalian. Bapak Nur Soleh selama bergaung, berteman dengan Bapak-Ibu sekalian, banyak kesalahannya, banyak dosa, banyak kehilafan, kira-kira Ibu ikhlas untuk memahaskan, enggak Pak Bapak? Alhamdulillah. Jangan dibuka, ya Allah, ini orang-orang baik, termasuk keluarganya diberi kesabaran, diberi istiqomah. Bapak Haji Nur Soleh, ya Allah, semoga istiqomah dihadapan Allah SWT. Nanti akan dipertanyakan oleh Raffiq dan Adil, muka dan Adil, ya Allah, semoga tetap istiqomah di surga Allah SWT. Wa maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur Soleh, menghadap Allah SWT dicatat sebagai hamba yang muslim, hamba yang mu'min, hamba yang muhsin, dan hamba yang muhlis. Amin, ya Rabbul Alam. Selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan Al-Marco Bustad. Wa la ilaha illa Allah SWT. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ingka ku lho hormati koro sesebu, koro binisbu, ingka ku lho hormati koro alim, koro ulama, koro habaib, koro kayaib, koro masaiib, koro asadib. Ingka ku lho hormati Bapak Haji Mwadis Dabudi, ingka ku lho hormati mantan wali Kota Tegal, Bapak Mahfur, ingka ku lho hormati pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Iqbal Wigisono, Yang saya hormati sekenal belajaran Forkopimda yang pada siang hari ini hadir, ada Pak Ketua DPRD, ada Bapak Danlanal, Pak Dandim, Ibu Apores, Dan juga seluruh tamu undangan ada Pak Wakil Wali Kota Pak Sekta, sekenal belajaran, setap ahli, para asisten, Kepala OPT, Camat Nurah, Dan juga wakil khusus sahibul musibah yang saya hormati, saya banggakan, keluarga besar Almarhum, Bapak Haji Muhammad Nur Soleh, Serta Bapak Ibu, sekenal belajaran, yang tidak saya sebut satu persatu yang diramati Allah SWT. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, yang telah melibatkan nikmat dan karunianya, sehingga pada siang hari ini kita tentunya bersama-sama untuk menghadiri pemakaman Bapak Haji Nur Soleh, tentunya dalam keadaan sehat walafiyah. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada cujungan baginda Nabi Hakum Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan sahabatnya sampai yawm il-akhir Allah SWT. Sesungguhnya kami adalah milik Allah SWT, dan kepadanya lah kami kembang. Hari ini kita telah terhulangan seorang tokoh terbaik yang pernah hadir di tengah-tengah kita. Seorang tokoh yang telah menorehkan begitu banyak jasa bagi kota Tegal yang kita cintai ini. Banyak sekali jasa almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh, untuk perkembangan dan kemajuan kota Tegal. Baik saat beliau duduk di legis labi, maupun setelah masuk kejajaran seperti ini. Karir beliau cukup lengkap. Yaitu dari mulai menjabat sebagai ketua partikulkan. Menjadi anggota PPRP Kota Tegal. Sebagai wakil wali kota Tegal. Dan terakhir beliau menjabat sebagai wali kota Tegal. Karir beliau semua diraih dengan kerja keras dan penuh sabaran. Kerja keras yang beliau lakukan sejak kecil membuat almarhum tak mudah patah arang. Dan sabaran yang tak pernah lekat membuat teman-teman dan kolega almarhum menyebutnya sebagai guru sahabat. Kedekatannya dengan masyarakat, masyarakat bawah juga menjadi salah satu ciri almarhum. Sampai-sampai panggilan akrab almarhum selama menjabat sebagai wali kota pun identik dengan egalitarianisme yakni Kan Nur Soleh. Selain banyak memberikan sumbansi, pemikiran, serta berhasil membangun hubungan baik dengan para tokoh politik di BBRP. Almarhum juga seorang manajer yang baik dalam mengolah manajemen pemerintahan. Sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Hadirin sekalian yang diramati Allah SWT. Marilah kita kenang semua jasa dan hal-hal indah dari almarhum. Karena sebentar lagi kita akan mengantarkan almarhum menuju peristirahatan terakhir dan kita tak akan menyumpainya lagi di dunia ini. Semoga semangat dan sifat amanah almarhum mampu kita jadikan telaga bagi kita semua. Dan semoga terus terjaga semboyan yang cukup disuka oleh beliau sekali lagi, sekali layar terkembang pantang surut kita berpantang. Selamat jalan Bapak kami tercinta, jasa-jasa dan pengabdianmu terhadap kotakgal akan selalu berada di dalam hati sanobarikan. Sekian yang saya sampaikan. Akhir kalam, ihdi nasirat al-mustakim. Wa'allahu'l-mu'afiq ila'um-tariq. Pastabul khairat wabilaitu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.